Pimpinan DPR RI mengutuk keras aksi teror pembakaran pesawat komersil di Papua yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. DPR RI mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas KKB di Papua. Terjadi pembakaran pesawat komersil Susi Air oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB, pesawat dengan nomor penerbangan SI-9368 dibakar di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan, pada selasa 7 Februari 2023. Pihak polisi memastikan Polri sedang mencari pilot Susi Air yang diduga di sandra KKB di Kabupaten Duga, Papua Tengah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Desko Ahmad mengatakan aksi kekerasan yang dilakukan KKB sangat memprihatinkan dan tidak berperikemanusiaan. Ia menegaskan perlu ada langkah tegas dari pemerintah serta penegak hukum untuk melakukan pemberantasan KKB Papua serta segera melakukan aksi pembebasan terhadap masyarakat yang masih menjadi sandra karena hal ini sudah melebihi batas toleransi. Ia sekali lagi memang Papua ini memprihatinkan dan kita mengutuk keras cara-cara yang tidak berperikemanusiaan. Untuk itu saya pikir toleransi kita sudah cukup, kita harus ambil langkah tegas dan Parlemen dalam hal ini DPR RI mendukung penuh upaya-upaya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mendegakkan hukum di Papua. Demikian. Selain itu Dasko menambahkan Parlemen mendukung penuh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum di Papua sehingga tercipta keamanan bagi masyarakat. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan.